Selamat datang di Pariunicus Waro Channel Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika kelas 6 tema 6 tentang bangun ruang Bangun ruang merupakan suatu bangun tiga dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi-sisi yang membatasinya Yuk kita cek apa saja bangun yang termasuk dalam bangun ruang Prisma segitiga Prisma segitiga mempunyai 5 buah sisi yang terdiri dari 3 buah sisi di samping yang berupa persegi panjang Serta 2 buah sisi yang terletak di alas serta atap berupa segitiga Prisma segitiga memiliki 6 buah titik sudut, memiliki 9 buah rusuk, dengan 3 di antaranya adalah rusuk tegak Prisma segitiga Prisma segitiga mempunyai 6 buah sisi, mempunyai 8 buah titik sudut, dan memiliki 12 buah rusuk, dengan 4 di antaranya merupakan rusuk tegak Prisma segitiga mempunyai 10 buah titik sudut, 15 rusuk, dan memiliki 7 buah sisi Prisma segitiga mempunyai 18 rusuk, 12 titik sudut, dan memiliki 8 sisi Tabung Tabung mempunyai 3 sisi, dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran Tabung tidak mempunyai titik sudut Tabung mempunyai sisi lengkung yang disebut selimut tabung 5 segitiga 5 segitiga mempunyai sisi berbentuk segitiga Mempunyai 4 sisi, mempunyai 4 titik sudut, dan mempunyai 6 rusuk 5 segitiga mempunyai sisi, mempunyai 4 titik sudut, dan mempunyai 6 rusuk 8 rusuk Kerucut Kerucut memiliki alas berbentuk lingkaran, memiliki 2 sisi, memiliki titik puncak, dengan jarak titik puncak ke alas disebut tinggi kerucut Bola Bola hanya memiliki 1 sisi, tidak memiliki titik sudut, hanya mempunyai sebuah sisi lengkung yang tertutup Nah itulah tadi bangun-bangun yang termasuk ke dalam bangun ruang Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa